Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Purkan, kembali lagi di podcast SMA ITL Purkan Palembang Bersama saya Yeta Ulimah Putri dengan tema Apa kabar alumni? Di sini kita udah kedatangan tamu nih Dari kakak angkatan 9 SMA ITL Purkan Palembang Kalau boleh diperkenalkan namanya kak? Oke, terima kasih Yeta Jadi perkenalkan nama kakak Mili Cehe Putri Kakak adalah alumni SMA Islam Terpadu Al Furkan Palembang Dari angkatan 9 Nah, di sini kakak sekarang menjadi mahasiswi Di Universitas Sriwijaya Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Ngomong-ngomong apa kabar nih kak? Alhamdulillah, baik Kalau Yeta gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah Oh, Alhamdulillah ya Kita flashback dulu ya kak Oke, boleh Yeta pengen tahu nih Perjalanan kakak selama 3 tahun di SMA ITL Purkan Palembang Oke, jadi perjalanan kakak di SMA Islam Terpadu Al Furkan Palembang Selama 3 tahun ya Jadi pada saat kakak kelasku itu masih online atau masih daring Jadi sistem belajar dan mengajarnya ya begitu Dari laptop, ketemu osad bunda dari online Bukan ketemu sih ya Berinteraksi secara dari Berinteraksi sama osad bunda, sama teman-teman itu melalui layar laptop Tidak ketemu langsung Kalau tidak ketemu langsung itu gimana ya rasanya kayak ada yang beda aja gitu Kayak kurang bisa mengekspresikan diri gitu Kalau ketemu hanya melalui layar kaca gitu Nah, mulailah pada saat kelas 11 Kakak udah mulai ada yang offline, ada yang online Kadang sehari offline, kadang juga sehari itu online Nah, jadi pada saat kelas 11 ini mulailah datang ke sekolah Mulai belajar mengajar di ruangan kelas Walaupun kadang masih ada yang online-nya ya Tapi kayak udah excited banget nih Karena selama kelas 10 itu kan online ya Gak ketemu osad bunda, gak ketemu teman-teman Nah, pada saat kelas 11 tuh Waduh, kayak seneng banget gitu loh Mulai lagi belajar mengajar di kelas Ketemu osad dan bunda yang asik-asik gitu Abis itu, pada saat kakak kelas 11 Kakak ini coba ikut organisasi yang ada di SMA Islam Terpado Al-Furpan Palemirah Kelembang, yaitu family ya Jadi, kakak ini adalah presiden family pada saat kakak kelas 11 Itu tahun berapa ya, kakak lupa? 2022, 2023 kalau gak salah Mungkin teman-teman belum tahu nih Family itu apa sih, kak? Family itu kayak organisasi yang ada di SMA Islam Terpado Al-Furpan Family itu kayak osis loh Kalau di SMA-SMA lain itu, family itu disebutnya osis Tapi di SMA Islam Terpado ini, biar kekeluargaannya itu dapat banget Jadi, disebutlah family Terus, ketua osisnya loh, dipanggil presiden Iya, benar sekali Ini ibu presidenin Mungkin diata bakal jadi penerus presiden atau enggak nih? Mungkin ya, orang tahu juga ya Kalau kelas 12nya gimana, kak? Nah, kalau kelas 12nya, kakak udah lepas jabatan nih Jadi, gak ada ngurus-ngurusin family lagi Jadi, kakak itu udah fokus ke pembelajaran Fokus untuk mencapai-mencapai prestasi Mungkin pada saat kelas 10, kelas 11 itu kakak terlena oleh apa gitu Itu jadi belum tersapai Jadi, pada saat kelas 12 itu kakak gencar Untuk ngejar apa yang belum kakak dapatkan Begitu Tiga tahunnya kak Miri, sangat bervariasi ya Tahun pertama daring Tahun kedua? Hybrid ya Kadang online Kadang online Kadang offline Terus, tahun ketiga itu online Tahun ketiga? Tahun ketiga offline Tahun ketiga offline, teman-teman Jadi, tahun ketiga itu enggak ada daring-daring lagi Seneng Ya, seneng banget Seneng banget Abis itu, kakak jadi mahasiswa nih Ya Di Universitas Impian kan? Ya Tips and triknya dong kak Pengen tahu nih ya Tos sama sobat yang Furkan Oke Jadi, tips and trik kakak Untuk mencapai universitas yang kakak impikan Serta jurusan yang kakak impikan Dan kakak itu Mempersiapkan diri Mengejar prestasi Nilai-nilai rapot itu jangan sampai turun Prestasi-prestasi itu dikejar terus Mulai dari olimpiade Prestasi-prestasi non-akademik Nah, kakak dulu pada saat SMK Prestasi non-akademiknya itu banyak ke Pidato Puisi Nah, sertifikat-sertifikatnya ini Itu berguna banget untuk kita Masuk ke universitas Apalagi Menggunakan jalur prestasi Karena yang dipintai itu biasanya Sertifikat sama nilai-nilai rapot Pada saat SMA Nah Kalau untuk nilai rapot Kakak usahakan tuh Jangan sampai turun Dari nilai-nilai sebelumnya Karena kalau sampai turun itu kayak Sesuatu yang Kayak gimana gitu Karena yang diperhatikan itu Diperhatikan banget sih nilai rapot Kalau mau masuk kuliah itu Jangan sampai ada yang turun Karena kalau sampai ada yang turun Kayak Berpotensi Untuk Ada Orang tuh kayak Kenapa nih nilainya turun Jadi Orang tuh masih ragu-ragu untuk menerima kita Jadi kita usahain tuh Nilai rapot tuh jangan sampai turun Nah walaupun kakak dulu Jadi Presiden ya Jadi banyak kegiatan di luar Jam kelas Tapi kakak masih usahain Untuk Kegiatan belajar mengajarnya Masih kakak ikutin Walaupun kadang ya Sering keluar Sering keluar ya Walaupun Kadang teman-teman Kadang Nggak ada Tugas banget gitu loh Di family Tapi Bolos ya Tapi jangan itu Jangan ditiru ya teman-teman Tugas family ya Maaf ya Ustaz Bunda Kami ini pernah kewalahan nggak sih Pas pulangan nih Ternyata Tugas belum dikumpul Pernah sih teman-teman Jadi Karena tadi Terlena oleh Organisasi ya Jadi Masih kurang Bisa manage waktu Jadi Pusing banget Ini mau dikerjain Mau dikerjain Jadi bingung Harus mau kerjain Yang mana duluan Tapi Alhamdulillah Terselesaikan sih ya Yang seharusnya Belajar itu Setengah semester Jadi satu malam Pas pulangan aja Jangan ditiru ya Jadi Seberapa lama ya Kira-kira kakak Mempersiapkannya Oke Kalau untuk Mempersiapkan sih Dari kelas 10 ya Kelas 10 itu Udah di Udah dibimbing Sama Seti bundanya Itu Kami itu Ada Bimbingan konser Bunda merah Bunda merah Ada juga Seti bunda yang lain Itu yang membimbing Mau Ambil olimpi ada apa Kalau kakak dulu Ingat banget Lomba yang pertama kali kakak Ambil itu Lomba Daida'iya Itu Pembimbingnya Ketandri bukan? Bukan Bukannya puisi Pertama Gak ada Daida'iya Itu Pembimbingnya itu Almarhum Ustaz Hakim Nah Teman-teman Jangan lupa kirim Al-Fatihah Untuk Ustaz Hakim Nah jadi Pertama kali banget Lomba itu Daida'iya Nah Pertama kali Itu Lomba Belum nih Belum mencapai Target Yang kakak Campaikan Untuk menang Jadi masih Coba lagi ya Teman-teman Masih ente Nah Jadi Belum sepuh Nah Jadi kakak Coba-coba lagi Sampai akhirnya Kakak tuh Ada nih Titik Dimana Kakak tuh Bisa mencapai Kemenangan itu Jadi setelah kakak Lihat Oh jadi harus gini Harus gini Harus gini Mulailah Lomba-lomba yang selanjutnya Kakak berkacah Dari lomba-lomba yang sebelumnya Alhamdulillah Kakak itu banyak mendapatkan Prestasi Di bidang Akademik Tapi di bidang Akademik Eh di bidang Akademiknya juga Lumayan ya Teman-teman Karena Memang dari Sama Islam Terpadu Al-Furcon itu Dibimbing banget Kayak Kamu mau ikut lomba apa Ditanya Kalau kita mau ikut lomba Olimpiada Matematika Nanti sama Bunda Dwi Kalau kita mau Ikut Olimpiada Biologi Nanti sama Bunda Yuni Gitu Jadi memang dibimbing banget Kita harus siapin Sertifikat Sebanyak mungkin ya Teman-teman Sertifikat akademik Sertifikat non-akademik Dan Yang pasti Nilai rapat itu Jangan sampai Turun Harus kita pertahankan Kalau bisa sampai naik Nilai-nilainya Karena di SMA ini Ada life skill Jadi kita dibimbing banget Buat ikut Olimpiada Tapi ngomong-ngomong Kak Milini Jurusan IPA Tapi Sering menang Olimpiada Ekonomi Bener Bener banget Jadi Kakak itu Dulu waktu SMA-nya itu Jurusan IPA Ya teman-teman Tapi Minat belajar ekonominya Itu kayak tinggi Jadi Olimpiada Yang Olimpiada akademik Yang sering kakak dapetin Itu Olimpiada ekonomi Nah Jadi pada saat kakak Mau Masuk ke jurusan Psikologi Itu kan Psikologi yang di Onsri itu kan Saintec Jadi IPA Nah Tapi kakak ini Ngajah kayak Oh banyak banget ya Sertifikat-sertifikat Olimpiada ekonomi Nah Mulai dari sana kayak Aduh Tapi ini kan Saintec gitu loh Tapi Alhamdulillah Masih ada Sertifikat-sertifikat lain Kayak Matematika Bahasa Inggris LKTI 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 itu jangan sampai Lupa Kalau kalian diajak Untuk ikut lomba LKTI Jangan kalian sia-siakan Harus kalian terima Bisa gak bisa Harus kalian terima Karena Kalau kalian pun gak bisa Pasti dibimbing Sama usad bundanya Begitu Karena kakak dulu Waktu ikut lomba LKTI Kakak juga belum ngerti Apa-apa gitu Tapi diajak Oke aku mau Kakak mau gitu Nah pada saat kakak diajak Itu Itu pada saat kelas berapa Kelas 11 ya Kalau gak salah Iya kelas 11 Yang minuman itu loh Ayo Kakak dulu pernah bikin Minuman dari Cempeda Serbuk minuman dari Cempeda Sama sirupnya Nah itu dibimbing banget Diajarin Cara nulis ini Cara bikin produk ini Itu diajarin Jadi kalian tuh bakal Gak bakal Kayak Bingung Gak bakal Aku harus ngapain lagi Habis ini Karena Dibimbing banget Sama Uksad Desri Iya Uksad Desri Halo Uksad Desri Sama bunda Dan Uksad-Uksad yang lain juga Pastinya Berarti Sertifikat LKTI itu Sangat berpotensi banget ya kak Untuk Ya Berpotensi SM SNBP Karena Kalau gak salah ya Tingkatan sertifikat itu Yang pertama itu debat Yang pertama itu debat Yang kedua itu LKTI Begitu Nah Kakak dulu pernah sempat diajak Ikor lomba-dabat Tapi karena Satu dan lain hal Jadi Di Apa namanya Di lain waktu Begitu tuh Untuk ikor lomba-dabat Mungkin pas kuliah kali Bisa jadi ya teman-teman Terus tuh Kesibukan kak Mili saat ini Saat jadi mahasiswa Oke Kesibukan kakak Untuk Ya bukan untuk sih Kesibukan kakak Selama menjadi mahasiswa ya Kesibukan kakak Selama menjadi mahasiswa Sekarang Kan masih mabah ya Teman-teman Jadi masih belum Banyak kegiatan Paling Tugas-tugas Yang bikin pusing ya Btw ya Apa nih Sudah berapa lama sih kak Jadi mahasiswa Kalau untuk jadi mahasiswa Kayaknya Dari bulan Agustus ya Bulan Agustus itu Mulai di PKKMB Terus segala macem Nah teman-teman Aku hari Senin Itu Mulai UTS Nah teman-teman Bantu doain ya Biar UTSnya lancar Cepet ya Perasaan baru kemarin Kesibukan kak Mili saat Ospek Kita tahu loh Kesibukan kak Mili saat Ospek Satu rumah nih Jadi Mili sama Yata itu Satu rumah ya teman-teman Jadi Kak Mili sama Yata itu Kakak beradik Begitu Bener Kalau boleh tahu Kesan dan pesan kakak Untuk adik-adik Yang masih belajar Di SMAI Aku Pertalian Bang Oke Jadi teman-teman Pesan dan kesan Kak Mili Untuk adik-adik sekalian Rajin-rajin belajarnya Kejar terus prestasinya Jangan males-malesan Abis itu kayak Ibadahnya dikuatin Karena yang paling penting itu Jalur langit loh teman-teman Kakak dulu pada saat Mau daftar nih Pada saat mau daftar itu Kakak selawatin dulu Pada saat mau sabin itu Kakak selawatin dulu Pada saat pengumuman tuh Kayak Udah lah Nggak ada cara lain Selain kita tuh doa 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 gitu Karena Jalur langit itu yang paling penting Kalau nggak ada Kalau Allah pun nggak merestuin Gimana pun Kita nggak akan mencapai Apa yang kita impikan gitu loh Walaupun kita mau Berusaha apa di dunia Kalau usaha untuk Tuhan kita Yaitu Allah tuh kurang Ya Mungkin akan sia-sia Begitu ya Jadi Jalur langit itu nomor satu Baru yang nomor duanya itu Prestasi-prestasi akademik Dengan akademik Begitu Usaha tanpa doa Itu sia-sia Doa tanpa usaha Itu juga sia-sia Jadi dua-dua itu harus beriringan Kita mau usaha Kita iringin dengan doa Kita selesaikan dengan doa Begitu Apalagi nih Tadi kan kesan-kesan Untuk adik-adik yang masih di SMA Di akurkan para bang Sekarang Kesan dan pesan Untuk Ustadz Bunda nih Oke Kesan dan pesan Untuk Ustadz dan Bunda Terima kasih Ustadz dan Bunda Telah membantu Mili Untuk mencapai pada titik sekarang Sudah menjadi mahasiswa Di universitas yang Mili Impikan Di jurusan Di fakultas yang Mili Impikan Yaitu Universitas Sriwijaya Fakultas Kedokteran Jurusan Psikologi Nah Jadi Ustadz dan Bunda Di sini tuh kayak Udah menjadi rumah kedua Bagi Mili Yang udah dengerin Yang udah bantu Selama Mili berproses Di SMA Islam Terpadu Al-Qurqan Mulai dari Bimbingan untuk keagamaan Dari Prestasi-prestasi akademik Maupun prestasi-prestasi Non-akademik itu Dibimbing banget Diajarin Diayomin Dirampul Intinya Ustadz Bunda disini tuh The best Poli-prestasi akademik itu Terbaik UKK ya Ijian kompetensi Keislaman Ini pada saat Pada saat Sudah ya Sudah kemarin itu Alhamdulillah Kaka itu mendapatkan Predikat Sebagai Siswa-siswi Eh siswi Terbaik UKK Begitu Teman-teman Oke Jadi terima kasih Ustadz dan Bunda Mohon doanya Untuk Mili Agar selama perkuliahan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Semoga Ustadz dan Bunda Juga diberikan kelancaran Untuk membimbing Adik-adik Yang ada di SMA Islam Terpadu Al-Qurqan Semangat Ustadz dan Bunda Terima kasih Abis itu Dari berakhirnya Kesan dan pesan Yang disampaikan Kak Mili Itu berakhir juga Podcast Tapi Kita Yata mau tanya nih Kak Mili pasti ingat gak sih Slogan AF Al-Qurqan Oke Slogan Al-Qurqan ya Teman-teman Gerdong Al-Qurqan Pembeda kan dia Kalau Yata bilang Al-Qurqan Kak Mili jawab Pembeda Oke Kita mulai Al-Qurqan Pembeda Mungkin itu saja Podcast hari ini Makasih Kak Mili Udah menyempatkan waktunya Untuk datang ke SMA Di Al-Qurqan Pembeda Oke Sama-sama Terima kasih kembali Yata Telah mengundang kakak Untuk mengisi Di acara podcast SMA Center Pada Al-Qurqan Pembeda Dengan tema Atas Adar Al-Uni Sama-sama Sebelum Yata tutup Yata mohon maaf nih Kalau Selama jadi host Ada kata-kata yang kurang berkenan Setiap akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Salamualaikumרגah Salamualaikum Salamualaikum selamat menikmati